Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman pecinta anggrek spesies Pertemu lagi dengan saya Yusri di channel Anggrek Liar YTE Nah teman-teman senang sekali pada kesempatan kali ini ya Salah satu anggrek spesies yang saya rawat selama kurang lebih ini 4 bulan terakhir ya Ini berbunga teman-teman Iya Sangat cantik sekali Wow Nah teman-teman ini adalah salah satu jenis anggrek spesies ya Anggrek hutan yang saya temukan di salah satu tohon tumbang beberapa bulan yang lalu dan saya rawat Ini adalah dari jenis epigenium Iya Tepatnya ini adalah epigenium simbidioides Cukup sulit ya menyebut namanya Ya kita sebut aja epigenium simbi Ini bunganya teman-teman Sangat cantik sekali Meskipun ukurannya Kecil ya Tapi cukup sedang lah Wow Sepintas mirip sekali teman-teman Dari batangnya daunnya ya Kita lihat Itu mirip sekali seperti Anggrek simbidioides Apa epigenium Triflorum ya Atau epigenium tricolor Tapi disini kita Perhatikan Ternyata berbeda teman-teman Memiliki bunga yang tumbuh Dari ujung psidobulps ya Nah perbedaannya ada disini nih Di kelopak bunganya ini juga nih Untuk epigenium simbidioides Bunganya itu kelopak bunganya itu Lebih membulat teman-teman Dibandingkan dengan Tricolor Ataupun triflorum Ada lagi yang mirip sebenarnya Yaitu epigenium Wiser C ya Tapi saya belum ketemu itu Nah kita perhatikan teman-teman Ini bulpnya Bulk memiliki bulp Cukup Sebenarnya kecil ya Berbentuk persegi dia Memiliki 4 sudut Di psidobulpsnya Dengan kulit yang cukup keras ya Memiliki perakaran serabut teman-teman Kecil ya ciri khas dari Anggrek epifit yang tumbuh Di batang pohon yang tinggi Nah itu Nah ini dia kelopnya teman-teman Ini masih cukup lama ini Untuk mekar ini Kurang lebih 7 hari lagi Ini baru mekar sempurna Oh ini juga Setiap satu tangkai bunga itu Biasanya muncul Antara 3 sampai 7 Kuntum bunga Luar biasa Cantik sekali Nah ini bunganya yang cukup Banyak teman-teman Ini ada berapa Ada Ya ada 7 ya 7 kuntum bunga Dan ini adalah calon buahnya teman-teman Yang bagian tangkainya itu Jika dia terpolinasi Dia akan menjadi buah Cantik sekali Warnanya sangat lembut ya Dengan warna krim Lembut Putihnya itu memiliki warna Merah Coklatan Dan ada corak kuning ya Sedikit ya Kita lihat itu Wow Ya kelopak bunganya itu Lebih membulat ya Dibandingkan dengan Epigenium lainnya Dan lebih tebal Mekarnya bunganya cukup tahan lama Teman-teman ya Ini mampu Mekar Hingga Satu minggu lebih ya Antara 7 sampai 9 hari Iya Untuk perawatannya sendiri Teman-teman ya Hmm Anggrek ini tidak menyukai tempat yang terlalu basah Iya Karena Di habitat aslinya Dia itu tumbuh di atas pohon yang cukup tinggi ya Di atas 10 meter Batang Di atas batang pohon Iya Tubuh menempel di kulit kayu yang cenderung kering Nah makanya dia memiliki akar serabut Yang mampu menyerap kelembapan dari udara Nah ciri khas lainnya itu dari episodium bumnya teman-teman Itu bagian kulitnya kan dilapisi lilin Nah itu merupakan salah satu ciri khas dari Anggrek epifit yang tumbuh di atas batang pohon yang tinggi Iya Nah disini kalau teman-teman mau Merawat ya Ini bisa diletakkan di pot Atau bisa juga paling bagus itu di tempel ya Dengan media tanam tempel Tapi sebaiknya media tanam yang digunakan adalah dari kulit kayu Dia sangat menyukai kulit kayu Apalagi kayu itu kulit kayu yang sedikit berlumut ya Tuh Dan kasar Seperti ini Contohnya mungkin bisa menggunakan kayu kopi Ataupun dari kulit kayu pinus Iya Itu sangat disukai oleh jenis anggrek ini Sebagai media tanamnya Nah Untuk perawatannya sendiri teman-teman Sangat mudah ya Dia tidak memerlukan pemupukan khusus Dia sangat menyukai air hujan sebenarnya Cukup Air hujan Ya Di spray kita spray Itu paling dua hari sekali Tidak terlalu sering Karena anggrek ini tidak menyukai tempat yang terlalu basah Nah Ini selain epigenium teman-teman yang sedang bermekaran Sarko glipis ya Ini ada di video sebelumnya Silahkan di cek di video sebelumnya Sangat wangi sekali teman-teman Anggrek mini yang sangat cantik dan wangi Itu sudah mulai layu ya Selain sarko glipis, epigenium Lalu ada satu lagi nih Yang sedang mekar Anggrek tanah Ini akan kita bahas di video selanjutnya ya Ini dia Iya Simbidium Encivolium Wow Cantik sekali warnanya Salah satu jenis anggrek tanah teman-teman Luar biasa Epigenium Epigenium Simbidioides Salah satu anggrek spesies dari tanah Sumatra Hutan Sumatra Oke teman-teman Untuk sempat nantara sampai di sini dulu video kita kali ini Terima kasih Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang anggrek spesies khususnya anggrek hutan Indonesia Terima kasih Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Lestari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi